Bismillahirrahmanirrahim. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah, termasuk dalam Ibn Manzur di kitabnya Lisanul Arab menyebutkan, Sumyil insanu insanan. Manusia disebut dengan insan. Kenapa? Minan nisyan. Dari kata nisyan. Akar katanya nasiya, lupa. Liannahu inda mu'ihida ilaihi fanasiyah. Karena ketika dia punya perjanjian dengan Allah, kadang dia lupa dengan perjanjian itu. Bukankah antum berjanji? Ingin menjadikan Allah sebagai Rabb? Peran surah 7 ayat 172. Kami berjanji ya Allah menjadikan kau sebagai Rabb. Rabb itu bukan berarti. Maaf, Tuhan saja ada konsekuensi. Tuhan yang dipatuhi perintahnya. Tuhan yang disembah dengan segala keagungannya. Tuhan yang diakui segala kemuliaannya. Tuhan yang diakui segala perawatannya. Muncur rububia. Sifat ketuhanannya disebut dengan oluhia. Tuhan yang dipanggil ketika kita memiliki kebutuhan-kebutuhan. Ada asmawas sifatnya. Dengan turunan yang lainnya. Nah sekarang persoalannya. Maaf, kadang kita lupa diantara turunan-turunan ini. Katanya, mohon izin. Anda mau patuh kepada Allah. Tapi dipanggil sholat belum datang juga. Katanya patuh kepada Allah. Kata Allah jangan sombong, sombong juga. Jangan dusta, masih dusta juga. Coba sampai dengan usia sekarang. Berapa kali Anda pernah berdusta dalam kehidupan? Silahkan cek. Dusta pada orang tua, dusta pada pasangan hidup, dusta pada anak-anak. Kadang lupa kita. Kadang lupa. Karena itu disebut dengan insan. Punya perjanjian. Tapi kadang lupa. Dan diantara sekian yang lupa ini, teman-teman sekalian. Ada yang sifatnya anugerah. Memang bawaan. Kenapa? Untuk meringankan beban kehidupan kita. Bayangkan kalau antum masih ingat dari sejak lahir sampai sekarang. Wah, bisa gila itu. Luar biasa. Betul. Semua diingat. Dari mulai hari sampai sekarang. Apa yang dilihat, keingat. Apa ini, keingat. Teman-teman sekarang, kalau tidak ada lupa, luar biasa. Seorang ibu yang tidak pernah lupa, sakitnya melahirkan. Tidak mau lahiran lagi. Betul. Antum yang tidak pernah lupa dengan suatu kejadian yang sulit. Berat. Bagaimana menjalani kehidupan itu? Muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Lihat pohon ada bayangan, keingat gitu kan? Lihat ini ada macam-macam, keingat. Kalau tidak dibuat, berikan lupa sebagai anugerah. Itu tidak mudah mendapatkan keingatan dalam kehidupan. Itu sifatnya anugerah. Tapi ada yang kedua, maaf lupa yang bersanding dengan kesalahan. Penyebabnya bisa dua. Satu karena setan, yang kedua karena maksiat. Ya, satu karena setan, yang kedua karena maksiat. Yang karena setan, kita lihat misalnya urayan Nabi SAW, termasuk dalam hadis riwayat Abu Daud. Teman-teman lihat ini, fokus baik-baik. Tapi, ketika seseorang sudah mulai bertakbir, dia mulai bertakbir. Kata Nabi, Maka setan akan mulai membisikkan, mengatakan pada benaknya. Udhkur katha, udhkur katha. Kamu ingat ini ya, ingat ini ya, ingat ini ya. Nanti kalau tidak percaya, silakan waktu mau sholat Isya. Anda kalau belum takbir, itu bisa fokus kita. Tapi ketika mulai takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba mulai ingat macam-macam. Silakan kalau tidak percaya, ingat motor diparkir di mana, ingat mobil begini, ingat kunci begini, ingat handphone belum dijawab. Bahkan materi saya sekarang pun, itu Anda bisa ingat. Hati-hati, nanti ada yang membisikkan begini-begini. Kata Ustaz Adi, itu setan. Setan, dia bisikkan, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Kata Nabi, Sampai ada orang sholat, dia tidak sadar berapa rokaat sedang menunaikan sholatnya. Pernah mengalami itu? Nah, itu perbuatan setan. Nggak percaya, silakan. Itu kalau Nabi sampaikan, nggak mungkin dusta. Nggak percaya, nanti pas Isya, Anda takbir, Allahu Akbar, itu seketika muncul. Begini, 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 begini. Sampai titik ketika Anda sedang sujud, ruku, atau gerakan yang lain, tiba-tiba Anda baru sadar berapa rokaat sedang sholat ini. Paham ya? Nah, ini faktor yang pertama, itu gangguan dari setan. Gangguan dari setan. Itu kalau dibawa ke dalam konteks sholat tadi. Kita langsung pesifik pada jawabannya. Kadang ada dalam konteks kegiatan, ada konteks ibadah yang lain, dibikin lupa kalau seharusnya zakat keluar hari ini. Dibikin lupa kalau antum harusnya menunaikan ibadah ini. Dibikin lupa ketika antum sedang menghafal Al-Quran. Ini karena konteks pertanyaan sholat, kita fokuskan. Dibikin lupa ketika antum mulai bertakbir dalam sholat, sampai tidak sadar berapa rokaat antum sedang menjalannya. Paham ini satu? Baik. Dua, ada lupa karena maksiat. Lupa karena maksiat. Awas hati-hati ya. Hati-hati teman-teman sekalian. Saya katakan dari awal tadi, taat tidak akan bersanding dengan maksiat. Ingat kepada Allah, semua kegiatan yang menjadikan kita ingat dengan Allah, di Quran disebut dengan zikron. Sedangkan zikron, itu sekarang dalam bahasa Allah disebut dengan sesuatu untuk mengingat. Ingat. Lawan dari lupa apa? Ingat. Jadi ketika anda menyebut ingat, itu zikir namanya. Makanya ketika anda diminta untuk mengingat menghafal Quran, mengingat mengingat Quran menghafalkannya, bahasa Qurannya zikron. Silahkan cek. Bukan hifdun, tapi zikron. Zikron. Quran surah ke-54. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walakad yassarnal Quran lizzikri. Fahal mim muddikir. Dan sungguh, kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Kalimat ingatnya menggunakan kata zikron. Zikron. Zikir. Ingat. Bisa diartikan juga menghafal. Udhkur. Coba ingat, ingat. Coba sebutkan. Atadzkur, apakah mau ingat? Dan seterusnya. Zakir yang mengingatkan. Fazakir. Coba ingatkan. Fazakir innama anta mudhakir. Wadhakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Zakir. Dari kata zakara. Ingat. Lawan dari ingat, itu lupa. Nasya. Nah, lihat baik-baik. Sedangkan zikir di Quran, segala aktivitas yang tidak sekedar menjadikan kita ingat, tapi ingatan ini diarahkan kepada Allah SWT. Jadi bukan sekedar ingat, tapi dijadikan semua ingatan ini terhubung dengan Allah SWT. Ya. Fokus. Mau jalan, ingat Allah. Mau makan, ingat Allah. Mau kerja, ingat Allah. Karena itu dalam Al-Quran, semua kata zikir yang disebutkan, itu tidak akan pernah keluar dari konteks ibadah dan ketaatan pada Allah SWT. Contoh, perhatikan baik-baik, saya agak percepat sedikit, sholat disebut dengan zikir. Sholat, misalnya. Itu disebut dengan zikir. Quran, surah ke-20, ayat ke-14. Wa aqimis sholatan li dhikri. Tayyib. Doa disebut dengan zikir. Doa. Quran, surah ke-7, ayat 205. Wa adhkrabbaka fi nafsika tabarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawul. Kalimat-kalimat tayyibah pasca salat, subhanallah. Alhamdulillah, Allah SWT disebut dengan zikir. Kalimat tayyibah. Ya. Ada di Quran, surah ke-4, An-Nisa, ayat 103. Kemudian, maaf, hal-hal yang menjadikan anda ingat Allah. Jalan, ingat Allah. Makan, ingat Allah. Ingat pada umumnya, disebut dengan zikir. Lihat Quran, surah ke-2, Al-Baqarah, ayat 152. Misal, anda beraktifitas, jalan, makan, duduk, kemudian berbaring, itu diminta untuk zikir, ingat pada Allah. Quran, surah ke-3, Al-Yamran, ayat 191. Misal, al-lazina yadhkurun allaha, yadhkurun zikir, ingat Allah, qiyaman, berdiri, ingat Allah. Waqudah, duduk, ingat Allah. Wa'ala junubihim, berbaring, ingat Allah. Perhatikan, setiap disebutkan kalimat ingat, itu selalu bersalin dengan taat. Ibadah. Korelasi positif ya, orang-orang yang meningkatkan ketaatannya kepada Allah, taat, tingkatkan, 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 bukan sekedar dia akan terhubung, kuat dengan Allah, tapi akan dijaga ingatannya dalam setiap aktivitas yang dia jalani. Demi Allah, saya katakan ya, kalau anda ingin cepat mengingat sesuatu, diantara cara tercepatnya, perbaiki hubungan anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua kalimat ibadah di Quran, umumnya disebut dengan kalimat bikir, ingat. Anda tingkatkan ingatan kepada Allah, Allah tambahkan kepada anda ingatan dalam kehidupan. Termasuk penghafal Quran, itu paling hebat. Makanya kalimat bikirnya empat kali disebutkan di Quran. Ini sudah penelitian, anda sudah bisa hafal Quran, itu otomatis paling minimal, tiga kali ingatan anda akan menguat. Dari biasanya. Dengan cara, maaf, jika memang hafalan anda dikerjakan dengan cara yang benar. Nah, lawan dari ingat, apa tadi? Lupa. Lawan dari ta'at, apa? Maksiat. Masih ingat? Maksiat. Perhatikan, ini agak sedikit rumit ini. Zikir, ingat. Caranya, ta'at. Lawan, ingat, lupa. Baik, lawan dari ta'at, maksiat. Jadi, kalau anda banyak maksiat, anda akan lupa dengan Allah. Anda banyak maksiat, anda lupa dengan ibadah. Anda banyak maksiat, terganggu ibadah anda. Anda banyak maksiat, anda banyak melupakan hal maslahat dalam kehidupan anda. Makanya, kalau ada orang mengerjakan maksiat, konotasinya, lawannya ta'at. Ketika ada orang ta'at, konotasinya, dia semakin ingat. Ingat dengan ibadah, ingat dengan khusyuknya. Jadi, yang kedua faktor yang menyebabkan terganggu seseorang ibadah, keta'atannya terganggu, salah satunya dengan maksiat. Maksiat bisa menyebabkan orang lupa. Lupa pada apa? Ibadah. Lihat sampai sini? Tengok. Awas, ini agak sedikit rumit ya bagian kedua ini. Apa korelasi maksiat menjadikan orang bisa lupa? Maksiat, lawannya ta'at. Begini, memahaminya. Ta'at diturunkan dalam bentuk zikir. Zikir, kosa katanya adalah ingat. Ini amalannya, ini, ada sholat, ada doa, ada kalimat tayyibah, dan seterusnya. Jadi, kalau orang banyak ibadah, maka meningkatkan keta'atan, semakin ingat dengan Allah. Ingatan dikuatkan oleh Allah. Lawan dari ingat adalah lupa. Berarti kan baik-baik, lawan dari ta'at adalah maksiat. Korelasinya, kalau orang banyak maksiat, dia akan banyak lupa. Apa yang pertama dilupakan? Ibadah. Ibadah. Ya, karena kontrak, paradoks, atau lawan daripada lupa di sini, adalah ingat terkait dengan ibadah. Makanya, kalau ada orang lupa dalam ibadahnya, tidak fokus dalam ibadah, coba cek dulu, antung ngerjakan maksiat apa sebelum ibadah itu. Karena hanya orang yang melakukan maksiat, dia tidak akan peduli dengan ibadahnya. Karena itu ketika orang munafik disebut di Quran ibadah, disebut oleh Quran, kalaupun sholat, males dia. Kalaupun ingat dalam sholat, dia cuma sedikit. Yang lainnya bikin yang lain. Buka Quran surah keempat, ayat 142. Paling kanan sebelah atas. An-Nisa ayat 142. Ini prakteknya. Ini teorinya, ini turunannya, ini prakteknya. Sungguh orang-orang munafik itu. Lihat kalimatnya. Mereka mencoba mengalabui Allah dalam ibadahnya. Jadi mereka pura-pura seperti ibadah, padahal tidak fokus dengan ibadah. Munafik itu kan termasuk tingkat tertinggi dalam maksiat. Termasuk tertinggi. Makanya muananya neraka jahannam, Pak. Bu. Munafik itu, muananya terbesarnya neraka jahannam. Lihat ayat 140-nya. Quran surah keempat, ayat 140. Paling kiri sebelah bawah. Langsung ke ujung ayatnya. Langsung ke ujung ayatnya. Inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam al-jami'ah. Allah akan menghimpun orang munafik bersama dengan orang kafir di neraka jahannam keseluruhannya. Awas, lihat baik-baik. Ibadah nggak? Ada yang ibadah. Cuma ibadahnya itu, karena banyak maksiatnya, dia nggak bisa khusyuh dalam ibadah. Bahkan hanya mengalabui orang saja. Yang penting saya sholat, dia mencoba menipu Allah. Mengalabui orang sekitarnya, supaya kelihatan dia sholat. yukhadi'un allaha. Maaf. Inna al-munafiqina yukhadi'un allaha wa huwa khadi'uhum. Padahal, dia cuma menipu diri sendiri. Capek-capek kamu sholat. Saya juga perhatikan, gak tahu mah. Saya nggak nilai. Saya nggak berikan tahalah. Tapi yang paling menarik, begitu mereka sholat, komu kusahalah. Memang sholat, tapi malasnya kelihatan. Jadi kalau anda, maaf teman-teman, anda satu kali ada sifat malas dalam ibadah. Misal, mau sholat malas, mau rukum malas, mau sujud malas, hati-hati betul. Hati-hati. Anda mesti evaluasi, maksiat apa yang anda kerjakan, sampai membuat anda malas dalam ibadah. Hati-hati. Pasti pernah maksiat itu. Nggak mungkin kalau nggak maksiat. Dan yang paling berbahaya, adalah pada titik yang tertingginya. Lihat. Walah yadhkuru zikir. Walah yadhkurun allaha illa kalila. Dan mereka tidak ingat dengan Allah, kecuali sedikit saja. Sedikit-sedikitnya apa? Sedikitnya masih mau sholat. Cuma dalam sholatnya tetap nggak ingat Allah. Yang diingat fulan, 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 ini, itu, maslahat dunia, dan sebagainya. Walah yadhkurun allaha. Tidak ingat. Apa lawan tidak ingat? Lupa. Dibuatlah dia lupa dengan nilai ibadahnya. Jadi kalau ibadah, nggak ingat Allah, maaf. Kadang cepat, kadang lupa rakaat, kadang tidak ada fokus, dan sebagainya. Kalau anda mengalami sifat seperti ini, maaf, coba fikirkan pada diri kita. Dari dua kemungkinan tadi, ada yang positif, ada yang negatif, di mana posisi kita kalau mengalami seperti itu, sesuai dengan pertanyaan ibu tadi.